Intro Petugas gabungan dari Polres Sumbawa ini menggelar razia kendaraan bermotor di beberapa jalur utama di kota Sumbawa Besar. Dalam razia ini ratusan kendaraan roda dua yang tidak standar yang menggunakan kenal pot racing dan mengganggu kenyamanan terjaring razia petugas. Selain itu pengendara yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara serta kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-menyurat juga ikut terjaring dalam razia yang digelar untuk menciptakan kondisi aman serta antisipasi kejahatan jelang perayaan Natal dan tahun baru 2019 mendatang. Gabak OPS Polres Sumbawa AKP Burhanudin mengatakan ratusan personel dari berbagai satuan di Polres Sumbawa ikut turun untuk melakukan razia ini. Razia dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi aman dan nyaman di masyarakat serta untuk mengantisipasi tindak kejahatan seperti peredaran narkoba serta senti, jelang perayaan Natal dan tahun baru 2019. Ini operasi cipta kondisi dalam rangka persiapan operasi lilin Katarin 2018. Sasarannya apa saja ini Pak? Dalam razia ini ratusan kendaraan terjaring dan diamankan ke setelantas Polres Sumbawa. Razia ini akan terus digelar petugas hingga perayaan Natal dan malam pergantian tahun mendatang. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, KET TV Terima kasih telah menonton!